Intro Kita boleh dapat kesempatan yang luar biasa belajar bersama-sama dalam hadirat Tuhan Untuk mengerti kehendak Tuhan Saudara, beberapa hari ini Kalau saudara mengikuti berita-berita Tentang presiden kita, Bapak Jokowi Dodo Saudara akan menemukan kalimat-kalimat yang sama diulang-ulang terus Ya, mengapa presiden Jokowi Dodo bisa berhasil membangun negeri ini Dan kalau dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya Maka presiden kita yang sekarang ini Presiden yang sangat berhasil membuat Indonesia ini maju Bahkan di dunia internasional presiden negara kita pun mulai diperhitungkan Nah, tolong perhatikan Kalimat-kalimat yang sering muncul Setiap kali berita tentang presiden Jokowi Dodo Selalu ada kalimat ini Beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri Apa itu artinya? Kenapa banyak orang netizen berkata Beliau sudah selesai dengan dirinya sendiri Padahal difetna, dihujat, dimaki-maki, dituduh, dikata-katai Tetap berjalan Tetap berjalan Pembangunan luar biasa Bahkan dari bulan Januari, Februari ini Berapa banyak waduk yang diresmikan Luar biasa Berapa banyak jalan tol antar provinsi yang dibuat Luar biasa Nah, saudara Kata, kalimat yang kita mau pelajari hari ini Baik untuk mission care Baik untuk sungai kehidupan Sore-sore kita di sembilan lapas Dan semua kita yang ikut belajar Apa itu artinya selesai dengan dirinya sendiri Ini luar biasa Kalau seseorang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri Berarti orang itu tidak akan punya masalah Dengan siapapun Dan orang itu pun tidak akan pernah bermasalah Dengan dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya Ijinkan saya mengatakan kalimat ini Di dalam gereja sendiri Di dalam yayasan-yayasan pekerjaan Tuhan Di dalam lembaga-lembaga kekristenan Saya percaya Suara setuju Kalau saya katakan Masalah pun tidak habis-habisnya Dalam gereja Dalam lembaga-lembaga pelayanan Kristen Nah, kita melihat bukti itu Bahkan tidak sedikit Hamba-hamba Tuhan juga bermasalah Saudara Ini Yang kita harus tahu Bahwa Kalau seseorang itu Sudah selesai dengan dirinya sendiri Maka orang itu Tidak akan terbisa benturan Bisa gesekan Dengan siapapun Yang ada di sekitarnya Kenapa bisa begitu? Ya karena buat dia Tidak ada kepentingan apa-apa Untuk keinginan dirinya sendiri Saya ulangi lagi kalimat ini Orang yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Berarti orang itu Tidak punya kepentingan apa-apa Untuk dirinya sendiri Maka orang yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Mengerjakan hal kecil Maupun hal besar Itu tidak ada sangkut baut Untuk mencari keuntungan Buat diri sendiri Tidak Karena dia sudah selesai Dengan dirinya sendiri Di akhir pelajaran Di akhir pelajaran ini Sesuara mission care Secara khusus Dan semua kita yang ikut belajar Di akhir pelajaran ini nanti Kita akan sampai kepada suatu Kesimpulan Bahwa hidup saudara dan hidup saya Harus Harus Maka dalam hidup Maka dalam hidup rumah tangga Pernikahan kita Tidak akan Ada Masalah Sesama saudara Di dalam LP Mengapa Sering ada gesekan Ada masalah Karena kita masih mikir Aku rugi gak Kalau buat ini Kalau aku buat itu Aku untung berapa Nah selama kita Masih memikirkan Untung rugi Buat diri kita sendiri Berarti Kita belum selesai Dengan diri kita Maka itu Kalau kita bisa selesai Dengan diri kita sendiri Setan itu Tidak dapat Menembak kita Setan gak dapat Menjatuhkan kita Setan tidak dapat Memasang jerat Untuk menjerat kita Ini Luar biasa Nah di dalam Alkitab Kita melihat Tiga pribadi Yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Satu Yusuf Dua Maria Yusuf yang di Mesir Ketika kejadian Dan Maria Ibu Yesus Dan yang ketiga Nah tentunya Itu Tuhan Yesus Nah tiga pribadi ini Yang tertulis jelas Di kitab suci kita Adalah pribadi Yang sudah selesai Dengan dirinya sendiri Maka itu Tiga pribadi ini Kita mempelajari Saudara Sangat Luar biasa Dalam hidup mereka Karena mereka Betul-betul Menang Atas dirinya Sendiri Untuk itu Untuk itu Penting sekali Dalam hidup kita Mempelajari Menemukan Prinsip itu Mari kita lihat Bagian pertama Dari kitab suci kita Filipi Fasal 2 Mulai Ayat 6 Sampai Yang ke 8 Lebih dulu Baru kita Lanjutkan Inilah bukti Bahwa Tuhan Yesus Sudah selesai Dengan dirinya sendiri Begini Yang walaupun Dalam Rupa Tuhan Ya Yang walaupun Dalam rupa Tuhan Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Tuhan Itu Sebagai milik Yang harus Dipertahankan Erik Bisa lihat Berapa terjuman Yang lain Sudara Inilah Hidup Tuhan Yesus Ya Saya ulangi Saya baca Terjuman yang lain Ayet Yang walaupun Memiliki Rupa Tuhan Yesus Tidak menganggap Kesetaraan Dengan Tuhan Itu Sebagai Sesuatu Yang harus Dipertahankan Wih Luar biasa Nah Puji Tuhan Di Indonesia Sampai hari ini Baru ada Dua pribadi Yang sering Disebut Dia sudah Selesai Dengan dirinya Sendiri Yang pertama Adalah Ahok Waktu jadi Gubernur DKI Sekarang Adalah Presiden kita Bapak Jokowi Dodo Sudah Selesai Dengan dirinya Sendiri Nah Menurut Filipi 2 Ayat 6 Maka itu Perjuangan Dua Tokoh Indonesia Ini Apapun Yang dikerjakan Itu Tidak Berurusan Dengan Kepentingan Pribadi Dan Keluarganya Tetapi Yang dikerjakan Adalah Kepentingan Tanggung jawabnya Sebagai Pemimpin Daerah Khusus Ibu Kota Dan sebagai Pemimpin Orang nomor Satu Di Indonesia Karena Mereka Sudah Selesai Dengan Dirinya Nah Maka itu Posisi Posisi Yang mereka Miliki Itu Bukan sesuatu Yang harus Dipertahankan Tapi Diujud Nyatakan Maafkan Saya Kalau saya Berkata Seperti Ini Kalau Ada Saudara Mendengar Seorang Pemimpin Seorang Gembala Yang Susah Terima Nasehat Apalagi Terima Kritik Maafkan Saya Kalau Ada Di antara Kita Dibawa Kepemimpinan Seorang Pendeta Seorang Gembala Kepemimpinan Di Lembaga Apa Saja Saya Bicara Khusus Yang Kristen Dan Pemimpin Itu Susah Terima Nasehat Susah Terima Kritik Maka Langsung Kita Katakan Pemimpin Itu Belum Selesai Dengan Dirinya Karena Pemimpin Yang Tidak Tahan Terima Nasehat Dan Terima Kritik Berarti Pemimpin Itu Sedang Mempertahankan Posisinya Aku Ini Pemimpin Aku Ini Pemimpin Nah Maaf Maka Itu Sering Kita Dengar Ada Gembala Gembala Pendeta Pendeta Menggunakan Ferman Yang Yahweh Tuhan Pernah Katakan Kepada Daud Jangan Jangan Mengusik Orang Yang Ku Urapi Mas Ingat Ya Ayat Itu Nah Saudara Pemimpin Yang Belum Selesai Dengan Dirinya Sendiri Di Dalam Gereja Pasti Akan Menggunakan Kalimat Itu Jangan Mengusik Hambat Tuhan Yang Dik Urapi Tidak Perlu Tolong Para Pemimpin Jangan Menggunakan Kalimat Itu Untuk Menakut Nakuti Orang Orang Yang Kita Pimpin Maafkan Saya Jangan Menakut Nakuti Orang Orang Yang Kita Pimpin Dengan Mengutip Firman Itu Berarti Kalau Saudara Terima Kasih Tony Mesti Ditengking Pemimpin Model Begitu Nah Kalau Kita Pemimpin Menggunakan Kalimat Itu Berarti Kita Mempertahankan Pangkat Atau Jabatan Atau Kedudukan Atau Posisi Kita Tuhan Yesus Tidak Mempertahankan Erik Kembali Lagi Keterjuman Ayet Belum Selesai Tadi Filipi 2 Ayat Yang Ke 6 Mission Care Bersyukur Kepada Tuhan Kita Bisa Melewati Badai Yang Begitu Berat Di Tahun Tahun Sebelumnya Dan Hari Ini Kalau Kita Rapat Kerja Nasional Lagi Biarlah Firman Ini Membekali Saudara Membekali Saya Untuk Hidup Sebagai Pemimpin Sebagai Orang Yang Dipilih Menjadi Rekan Sekerja Tuhan Harus Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Sehingga Tidak Ada Masalah Yang Bisa Menghentikan Panggilan Tuhan Atas Kehidupan Kita Saya Baca Ayet Yang Walaupun Memiliki Rupa Tuhan Ia Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Tuhan Itu Sebagai Sesuatu Yang Harus Dipertahankan BIS Pada Dasarnya Yesus Sama Dengan Tuhan Tiada Maaf Tetapi Ia Tidak Merasa Wah Ini Terjemahan BIS Tetapi Yesus Tidak Merasa Bahwa Keadaannya Yang Ilahi Itu Harus Dipertahankannya Gak Bisa Saudara Ini Luar Biasa M-E-L-T Dia Yang Meskipun Ada Dalam Rupa Tuhan Tidak Menganggap Bahwa Menjadi Setara Dengan Tuhan Adalah Sesuatu Yang Harus Wih Kata Ini Bagus Sesuatu Yang Harus Dirampas Oh Ini Luar Biasa Saya Coba Buka Video Saya Di Mission Care Supaya Bisa Melihat Nah Inilah Hidup Yang Berkenan Kepada Tuhan Maka Itu Mission Care Ini Cuma Yang Di Mission Care Saya Menggunakan Background Saya Di Mission Care Dengan Wajah Ibu Teresa Mother Teresa Saudara Di Sangat Mengidolakan Mother Teresa Dari Kalkuta Pelayanannya Luar Biasa Nah Saudara yang Belum Pernah Dengar Tentang Mother Teresa Ibu Teresa Dari Kalkuta Sur Boleh Cari Banyak Tulisan Tentang Hambat Tuhan Yang Luar Biasa Ini Sungguh Model Pelayanan Saya Disamping Tuhan Yesus Yang Terutama Maka Mother Teresa Ini Jadi Role Model Buat Saya Hidupnya Luar Biasa Bayangkan Saudara Semua Orang Yang Bergabung Dengan Pelayanan Mother Teresa Saya Ulangi Semua Orang Yang Mau Bergabung Menjadi Timnya Pelayanan Mother Teresa Dia Menyebut Ordo Cinta Kasih Ordo Sebuah Aliran Dari Gereja Katolik Ordo Cinta Kasih Apa Itu Saya Belajar Dua Yang Saya Paling Suka Satu Semua Orang Yang Bergabung Dalam Pelayanan Mater Teresa Harus Siap Tidak Punya Uang Jadi Mereka Itu Enggak Pegang Uang Yang Kedua Selama Mereka Hidup Baju Mereka Hanya Boleh Punya Empat Lembar Kansari Bukan Karena Mereka Tinggal Di India Jadi Kain Putih Dengan Strip Biru Itu Cuma Empat Maka Itu Itu Idola Saya Nah Buktinya Pelayanan Mereka Sangat Berdampak Untuk Di Kalkuta Dan Di Dunia Nah Ini Model Yang Luar Biasa Pada Akhirnya Berapa Tahun Setelah Dia Dipanggil Tuhan Gereja Katolik Mengesahkan Dia Sebagai Santa Orang Suci Hebat Ayat 7 Filipi 2 Kalau Kita Sudah Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Kita Mau Digosipkan Kita Mau Difetna Kita Mau Dituduh Kita Mau Dicacimaki Kita Mau Disalahkan Sebenarnya Tidak Akan Mempengaruhi Panggilan Dan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Kalau Kita Sudah Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Ayat 7 Terjuman Baru Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Mengosongkan Diri Mengenolkan Diri Ayet Sebaliknya Ia membuat Dirinya Tidak Memiliki Apa-apa Wih Luar Biasa Saya Ulangi Ia membuat Dirinya Tidak Memiliki Apa-apa Lihat Presiden Kita Dua Minggu Yang Lalu Ini Gempar Indonesia Presiden Joko Widodo Menyerahkan Kepada KPK Semua Hadiah Dari Setiap Negara Dan Kepala Negara Yang Bertemu Itu Jumlahnya Sekian Meriat Emas Murni Perhiasan Perhiasan Berliat Barang-barang Antik Itu Kira-kira Sepuluh Hari Yang Lalu Presiden Menyerahkan Semuanya Ke KPK Ke KPK Untuk Dimiliki Negara Wih Waktu Saya Lihat Itu Di TV Wih Barang-barang Yang Tak Ternilai Dia Serahkan Mengosongkan Dirinya Ya Saya Ulangi Terjuman Ayetik Sebaliknya Yesus Membuat Dirinya Tidak Memiliki Apa-apa Dan Menghambakan Diri Sebagai Budak Untuk Menjadi Sama Dengan Rupa Manusia Dari Tuhan Yang Begitu Tinggi Posisinya Mengosongkan Diri Membuat Diri Tidak Memiliki Apa-apa Dan Menghambakan Diri Sebagai Budak Luar biasa BIS Sebaliknya Ia Melepaskan Semuanya Lalu Menjadi Sama Seperti Seorang Hamba Ia Menjadi Seperti Manusia Dan Nampak Hidup Seperti Manusia M.I.L.T Sebaliknya Dia Sudah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dengan Mengambil Rupa Seorang Hamba Agar Berada Dalam Keserupaan Manusia Selbir Tetapi Sebaliknya Yesus Melepaskan Semuanya Menempatkan Diri Sebagai Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Roh Kudus Tolong Kami Serius Kami Berdoa Roh Kudus Tolong Kami Supaya Mulai Hari Ini Kami Bisa Meneladani Apa yang Tertulis Di Filipi 2 Ayat 6 Dan 7 Ini Kami Tidak Mempertahankan Posisi Kami Mau Dihina Mau Dijek Mau Dfitnah Mau Dicacimaki Mau Dituduh Mau Digosipkan Kerjakan Itu Tuhan Terima Kasih Untuk Teladan Yang Luar Biasa Ini Sudara Bayangkan Kalau Semua Kita Murid-murid Tuhan Yesus Kalau Semua Kita Anak-anak Papa Di Surga Kalau Semua Kita Yang Menyebut Diri Pelayan Tuhan Hamba Tuhan Maaf Ya Dan Mau Menggenapi Ayat-ayat Ini Percayalah Sudara Setan Tidak Akan Mampu Menjerat Kita Menembak Kita Tidak Akan Karena Apa Karena Kita Tidak Punya Apa-apa Yang Harus Kita Pertahankan Dalam Hidup Ini Seperti Tuhan Yesus Maka Itu Penting Sekali Maaf Penting Sekali Dalam Hidup Kita Meneladani Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Ijinkan Saya Berkata Lagi Sampai Ayat Tujuh Ini Pokoknya Kalau Kemarin Kemarin Atau Mungkin Tadi Pagi Ya Masih Ada Di Antara Kita Ampuni Kami Tuhan Sampai Tadi Pagi Atau Kemarin Kemarin Kita Masih Bisa Bermasalah Dengan Siapapun Juga Stop Menyalahkan Sudara Kita Atau Orang Yang Sedang Mengajak Kita Bermasalah Stop Setelah Kita Baca Dua Ayat Ini Filipi 2 Ayat 6 Dan 7 Percaya Tidak Kalau Saudara Dan Saya Sudah Tidak Mempertahankan Posisi Kedudukan Jabatan Kita Maka Orang Memenggosipkan Memfitna Menyalahkan Menuduh Kita Tidak Tidak Akan Bereaksi Karena Hidup Tuhan Yesus Sudah Ada Di Hidup Kita Lalu Ayat 7 Kalau Saudara Dan Saya Sudah Bisa Mengenolkan Diri Mengosongkan Kita Lupa Siapa Kita Kita Lupa Posisi Kita Pokoknya Kita Menyelesaikan Panggilan Yang Tuhan Tetapkan Pada Kita Dan Kita Menjadi Rekan Sekerja Tuhan Memberkati Dan Menjadi Berkat Untuk Orang-orang Di sekitar Kita Percayalah Saudara Apa Yang Tuhan Tetapkan Atas Hidup Kita Akan Berjalan Terus Tanpa Ada Gangguan Apapun Juga Tolong Catat Ini Saudara Pengurus Mission Care Nasional Yang hari Ini Membuat Rapat Kerja Nasional Kalau Saudara Hari Ini Memutuskan Saudara Ingin Hidup Seperti Tuhan Yesus Baru Dua Ayat Yang Kita Pelajari Yakinkan Diri Saudara Di Hari Kedepan Dan Seterusnya Tidak Pernah Ada Masalah Bereskan Tersinggung Salah Faham Salah Ngerti Salah Bicara Salah Sangka Tidak Ada Lagi Saya Ingin Berkata Terus Terang Waktu Terbesar Yang Kita Habiskan Saya Ulangi Waktu Terbesar Yang Kita Habiskan Di Dalam Hidup Kita Ternyata Bukan Waktu Untuk Berdoa Bukan Waktu Untuk Belajar Alkitab Bukan Waktu Untuk Melayani Tolong Cadat Waktu Yang Terbesar Yang Terbanyak Kita Pakai Dalam Hidup Itu Ternyata Waktu Ngurusin Omongan Orang Kalau Setuju Katakan Amen Waktu Yang Paling Banyak Kita Pakai Ternyata Betul Bukan Untuk Belajar Alkitab Bukan Untuk Berdoa Tapi Ngurusin Nomongan Orang Kita Tersinggung Kita Tidak Terima Oh Disitulah Setan Menang Mission Care Ayo Masih Banyak Pekerjaan Yang Tuhan Titipkan Kepada Kita Masih Banyak Rekan Rekan Amba Amba Tuhan Yang Harus Kita Tolong Anak Anak Amba Tuhan Yang Harus Kita Tolong Aduh Masih Banyak Kan Sayang Kalau Waktu Hanya Kita Pakai Telepon Sana Telepon Sini Whatsapp Sana Whatsapp Sini Untuk Ngurusin Salah Bicara Tersinggung Salah Faham Ayo Hari Ini Kita Berubah Selesaikan Pekerjaan Tuhan Ayat Ayat Kita Lihat Filipi 2 Ayat 8 Ayo Masing-masing Kita Mengambil Diri Sebagai Budak Yang Tidak Bisa Membalas Apa-apa Karena Budak Ayat 8 Filipi 2 Tolong Kami Roh Kudus Supaya Pekerjaan Tuhan Cepat Selesai Yang Tuhan Percayakan Kepada Kami Kami Ingin Tuhan Yesus Segera Datang Kalau Pekerjaan Selesai Di Bumi Terima Kasih Untuk Kepercayaan Yang Luar Biasa Filipi 2 Ayat 8 Terjuman BIS Erik Oh Ya Terjuman Baru Dan Dalam Keadaan Tidak Papa Erik Terjuman Baru Lihat Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Sudah Jadi Manusia Ini Yesus Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Sampai Pada Posisi Ini Sebagai Tuhan Merendahkan Diri Jadi Manusia Dan Taat Sampai Mati Saudara Sampai Di bagian Ini Saja Ini Sudah Luar Biasa Saudara Di antara Semua Cacian Fitnaan Terhadap Presiden Kita Satu-satunya Yang membuat Saya Jadi ikut Sakit Hati Masih Ingat Berapa Tahun Yang Lalu Ketika Ada Seorang Warga Negara Indonesia Memviralkan Pendapatnya Untuk Jokowi Tes DNA Dari Ibunya Apanya Apakah Jokowi Anak Kandung Ibunya Itu Masih Ingat Nggak Saudara Waduh Waktu Saya Baca Itu Ini Orang Kurang Ajar Betul Tapi Lihat Presiden Kita Nggak Balas Nggak Suruh Nangkap Orang Itu Karena Dia Sudah Selesai Dengan Dirinya Dia Nggak Pusing Maka Itu Saya Ulangi Lagi Siapa Di antara Pengurus Mission Care Maafkan Saya Yang Berapa Minggu Berapa Waktu Yang Lalu Sempat Berurusan Tersinggung Dengan Suara Yang Lain Karena Salah Bicara Salah Kirim WA Atau Apa Hari Ini Kita Bertobat Suruh Suruh Rekan Rekan Di Sembilan LP Yang Hari Ini Ikut Bergabung Semua Kita Yang Belajar Lewat Facebook Lewat Instagram Lewat Zoom Kalau Ada Di Antara Kita Masih Belum Beres Dengan Satu Dua Orang Di Sekitar Kita Jangan Membereskan Telan Saja Apa Yang Mereka Buat Seperti Yang Yesus Ajarkan Taat Sampai Mati Dan Tidak Selesai Maka itu Koma Ada Kata Bahkan Coba Lihat Alkitab Sudara Ini Luar Biasa Saya Pikir Kalau Yesus Yang Adalah Tuhan Melepaskan Jubah Kerajaannya Jubah Ketuhanannya Melepaskan Otoritasnya Yang Adalah Tuhan Dan Jadi Manusia Saya Pikir Sudah Selesai Mati Belum Ada Kata Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Saya Minta Saudara Yang Belum Pernah Tahu Rahasia Ayat Ini Hari Ini Kita Harus Percaya Maaf Ya Saya Kecilkan Volumenya Oke Saya Ulangi Lagi Kalau Sudah Taat Sampai Mati Saya Pikir Penulisannya Itu Titik Ternyata Koma Loh Sudah Mati Kok Masih Koma Wih Ini Yang Luar Biasa Ternyata Enggak Cuma Mati Begitu Saja Dijelaskan Matinya Seperti Apa Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Saya Baca Terjemahan Yang Lain BIS Ia Merendahkan Diri Dan Hidup Dengan Taat Kepada Tuhan Sampai Mati Yaitu Mati Di Salib F I Lebih Merendahkan Dirinya Lagi Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Seperti Seorang Penjahat F I Terjemahan Yang Lain Ketika Ia Menampakkan Diri Sebagai Manusia Ia Merendahkan Diri Dengan Sangat Taat Kepada Tuhan Meskipun Hal itu Membawanya Sampai Kepada Kematian Dan Tetap Taat Dan Dia Mati Di Kayu Salib KSI Dan Sementara Ia Ada Dalam Keadaan Sebagai Manusia Dan Sementara Ia Ada Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Mati Di Kayu Salib Mari Kita Uraikan Ini Saudara Artinya Kalau Cuma Taat Sampai Mati Ya Biasa Tapi Kalau Ditegaskan Bahkan Mati Di Kayu Salib Itu Artinya Mati Dengan Keadaan Yang Sangat 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 Terhina Sebab Zaman Itu Hanya Penjahat Yang Betul Betul Jahat Hanya Maaf Saya pakai Kalimat Ini ya Untuk Menjelaskan Supaya Suara Punya Gambaran Bahkan Mati Di Kayu Salib Itu Begini Super Bajingan Atau Bajingan Yang Super Itu Yang Matinya Di Kayu Salib Roh Kudus Tolong Kami Saya Tanya Lagi Percaya Atau Tidak Kalau Saudara Dan Saya Dalam Posisi Jabatan Kekayaan Apapun Juga Yang Kita Miliki Sekarang Dan Kita Menggenapi Tiga Ayat Ini Filipi Dua Ayat Enam Tujuh Dan Delapan Berani Kita Simpulkan Bahwa Kalau Tiga Ayat Yang Tertulis Tentang Hidup Yesus Kristus Tuhan Kita Itu Jadi Bagian Hidup Kita Sudara Berani Enggak Kita Berkata Berarti Saudara Dan Saya Sudah Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Maka Setan Setan Boleh Memakai Siapa Saja Termasuk Ada Amba Tuhan Bisa Dipakai Setan Untuk Menggosipkan Kita Untuk Memfitnah Kita Untuk Menjelekan Kita Untuk Menuduh Kita Untuk Memfitnah Kita Maaf Saya Berkata Ada Hamba Tuhan Yang Diizinkan Tuhan Menjadi Alat Setan Untuk Membuktikan Kita Sudah Selesai Dengan Diri Kita Atau Belum Ketika Hamba Tuhan Itu Melontarkan Kata-kata Yang Tidak Benar Dan Kita Tidak Bereaksi Jer Bapak Senang Kamu Gabung Dengarkan Ini Saya Ulangi Lagi Kalau Setiap Kita Sudah Bisa Menggenapi Dan Menghidupi Tiga Ayat Ini Saja Filipi 2 Ayat 6 7 Dan 8 Saudara Silahkan Setan Mau pakai Cara Apa Saja Percaya Tidak Kalau Tiga Konsep Hidup Tuhan Yesus Di Tiga Ayat Ini Sudah Jadi Bagian Hidup Kita Tidak Ada Reaksi Apa Apa Oke 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 Saja Maka itu Setan Tidak Punya Hak Atas Hidup Kita Jadi Sekarang Kita Gampang Mudah Untuk Mempelajari Hidup Yusuf Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Divitnah Oleh Kesepuluh Kakaknya Dibuang Kedalam Sumur Dikatakan Mati Dimakan Binatang Buas Yusuf Tidak Bereaksi Dendam Saja Tidak Apalagi Marah Enggak Kita Bisa Lihat Buktinya Ketika Pertama Kali Dia Mengaku Di depan Sepuluh Kakaknya Yang Menjerumuskan Yang Menyiksa Yang Menghancurkan Masa Depannya Dia Enggak Marah Malah Dia Berkata Ini Aku Yusuf Yang Kamu Jual Ke Mesir Itu Ini Luar Biasa Istri Potifar Memfit Nafat Orang Ibran Itu Memperkosa Aku Habis Yusuf Dia Enggak Dendam Pada Istri Potifar Maka Itu Hidup Yusuf Luar Biasa Begitu Pula Maria Ketika Gabriel Datang Memberitahukan Kalau Saya pakai Kalimat Yang langsung Eh Maria Aku Diotus Oleh Yahweh Tuhanmu Untuk Menemui Kamu Ini Kalau Saya Pakai Bahasa Langsung Kalimat Sehari Kamu Siap Di Rajam Batu Enggak Ayo Kalau Ada Orang Enggak Tau Apa-apa Tiba-tiba Datang Siap Enggak Kamu Di Rajam Batu Saudara Itu Maksud Kedatangan Gabriel Kepada Maria Dia Harus Hamil Sebelum Menikah Nah Zaman Itu Hamil Sebelum Menikah Cuma Ada Satu Akibatnya Bukan Dua Bukan Lima Satu Akibatnya Dirajam Batu Dilempari Batu Sampai Mati Itu Mati Yang Mengerikan Tapi Nihat Lukas Satu Tiga puluh Delapan Setelah Gabriel Menjelaskan Apa Yang Akan Terjadi Dengan Hidupnya Begini Kata Maria Kalau Begitu Jadilah Padaku Seperti Yang Tuhan Katakan Sebab Aku Ini Adalah Hamba Yahweh Ini Gila Nah Itulah Maria Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Saudara Ini Penting Dalam Hidup Kita Maka Itu Maaf Ya Rekan Rekan Sesuara Dilapas Ya Kami Kami Semuanya Di Luar Berdoa Supaya Keadilan Tuhan Nyata Untuk Saudara Yang Sedang Mengurus PB Sedang Mengurus Banyak Surat Surat Ini Perlukan Kalau Seorang Tidak Punya Uang Percayalah Yang Maha Adil Akan Membelas Saudara Seringkali Uang Itu Jahat Perlakuannya Jadi Percaya Jangan Takut Tapi Ikuti Apa Yang Tuhan Yesus Ajarkan Kepada Kita Hari Ini Yang Menjurumuskan Saudara Dinal Melapas Saya Harap Kalau Pak Nelson Sembiring Ikut Gabung Pak Nelson Luar Biasa Ini Ada Rekan Kita Harus Masuk Kelapas Karena Fitnaan Orang Yang Punya Uang Bisa Memutar Balikan Hukum Tapi Percayalah Tuhan Yang Adil Pasti Akan Membelas Nah Semua Kita Kalau Sudah Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Yusuf Adalah Contohnya Maria Adalah Contohnya Mother Teresa Dari Kalkuta Adalah Contohnya Dan Apa Yang Terjadi Setelah Itu Mari Kita Lanjut Filipi 2 Ayat 9 Kalimat Pertama Ini Saya Suka Sekali Maka Itu Rekan Mission Care Secara Khusus Kita Capai Posisi Ini Di Filipi 2 Ayat 9 Oh Supaya Di Waktu Waktu Yang Datang Bapak Di Surga Yang Memanggil Saudara Memanggil Saya Di Ladang Misi Ini Kita Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Tuhan Dengan Cepat Karena Waktu Kita Enggak Habis Untuk Ngurusin Gossip Ngurusin Orang Orang Salah Ngomong Maaf Kita Akan Jalan Terus Oke Filipi 2 Ayat 9 Eric Langsung Berapa Terjemahan Bisa Oh Saya Suka Akhirnya Kalau Saudara Dan Saya Bisa Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Saya Enggak Tahu Ya Saudara Ngikuti Enggak Saya Sudah Lebih Dari 7 Kali Ikut Petisi Menanda Tangani Apa Itu Petisi Apa Saya Enggak Tahu Itu Kelompok Mana Saya Juga Tidak Tahu Ternyata Ada Berapa Kelompok Di Indonesia Yang Buat Petisi Ke MPR DPR Untuk Mengamendemen Undang-Undang Jabatan Presiden Yang Selama Ini Hanya Boleh Dua Periode Gara-gara Jokowi Ini Luar Biasa Kepemimpinannya Maka Sudah Ada Petisi Petisi Dan Saya Sudah Ngikuti Tanda Tangan Untuk Minta Presiden Bisa Menjabat Lebih Dari Dua Kali Wah Itu Luar Biasa Nah Ini Tulisan Firman Tuhan Itulah Sebabnya Wey Kalau Saudara Mendengar Kalimat Itulah Sebabnya Apa Itu Akumulasinya Hasilnya Finalnya Dari Tiga Ayat Ya Filipi Dua Enam Tujuh Delapan Hasilnya Itulah Sebabnya Setelah Tuhan Yesus Mau Dihancurkan Mau Direndahkan Sampai Minus Istilah Saya Mau Dikosongkan Mau Difetna Mau Di Apa-apakan Saja Itulah Sebabnya Oh Puji Tuhan Tuhan Sangat Sangat Meninggikan Yesus Sangat Dan Mengarungiakan Kepada Yesus Nama Di atas Segala Nama Keren Kekuasaan Kekuasaan Lebih Besar Daripada Segala Kekuasaan Yang Lain Milt Oleh Karena Itu Pula Tuhan Telah Meninggikan Dia Dan Menganugerahkan Kepadanya Nama Itu Yang di atas Segala Nama Terjemahan Yang berikut Itulah Sebabnya Tuhan Sangat Menjunjungnya Tinggi Dan Menganugerahkan Kepadanya Nama Di atas Segala Nama Haleluya Mari kita Lihat Seandainya Amendment Tidak bisa Dibuat Maka Jokowi Akan selesai Di periode Kedua Sudara Percaya Ayat Sembilan Filipi Dua Akan Dipakai Digenapi Disandang Dalam Hidup Presiden Kita Jokowi Begitu Dia selesai Periode Kedua Namanya Akan Dipuji Puji Akan Diagung Dalam Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia Seorang Lihat Berapa Kali Presiden Ke Kalimantan Presiden Ke NTT Ya Rakyat Menyambutnya Belum Pernah Ada Presiden Yang dipuja Puja Rakyatnya Seperti Presiden Kita Sekarang Betul Tidak Sudara Itulah Sebabnya Maaf Saudara Dan Saya Tidak Perlu Mengejar Ayat Sembilan Ini Saya Ulangi Kita Tidak Perlu Mengejar Filipi 2 9 Betul Tapi Kalau Kita Melakukan Tiga Ayat Sebelumnya Ayat 6 7 Dan 8 Maka Dengan Sendirinya Atau Otomatis Ayat 9 Terjadi Dalam Hidup Kita Bukan Untuk Kita Sombong Sudah Habis Sombongnya Tidak Mungkin Kita Bisa Sombong Lagi Kan Di Ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Sudah Habis Kita Begitu Kita Habis Diri Kita Habis Selesai Tidak Ada Apa-apa Lagi Itulah Sebabnya Nah Bukankah Ini Yang Dialami Dengan Yusuf Sama Setelah Proses Penghancuran Harga Diri Saya Ulangi Setelah Proses Penghancuran Harga Diri Setelah Proses Melumat Habis Nama Baik Setelah Proses Menghancurkan Masa Depan Yusuf Diam Yusuf Tidak Membalas Setuju Kalau saya Baca Ayat 9 Filipi 2 Untuk Yusuf Itulah Sebabnya Tuhan Sangat Meninggikan Yusuf Boleh ya Ternyata Sama Yang Dialami Maria Sama Sampai Yesus Juru Selamat Dunia Lahir Lewat Rahim Seorang Gadis Yang Begitu Rendah Hati Gadis Yang Tidak Takut Mati Gadis Yang Sudah Mengosongkan Dirinya Tidak Punya Apa-apa Lagi Maka Itu Orang Yang Sudah Kosong Tidak Punya Apa-apa Itu Matinya Gampang Tapi Orang Yang Punya Apa-apa Matinya Susah Macar Atau Tidak Karena Orang Yang Sadar Punya Apa-apa Milik Yang Banyak Harta Benda Kekayaan Orang Yang Sadar Posisi Jabatannya Begitu Tinggi Susah Mati Karena Mempertahankan Maria Akhirnya Mengenapi Filipi 29 Juga Itulah Sebabnya Tuhan Sangat Meninggikan Maria Karena Apa Dia Sudah Tidak Punya Apa-apa Lagi Kosong Saudara Mungkin Masih Ada Yang Berkata Sulit Mana Bisa Hidup Itu Tidak Punya Masalah Bisa Saudara Bisa Percayalah Kalau Saudara Dan Saya Hari Ini Mengenapi Tiga Ayat Ini Filipi 2 Ayat 6 7 Dan 8 Yakinkan Diri Ini Bahwa Kita Tidak Akan Bisa Bermasalah Dengan Siapapun Juga Walaupun Tidak Sedikit Orang-orang Di Sekitar Kita Mengajak Kita Bermasalah Kita Tidak Akan Anggapi Seperti Presiden Kita Cuma Senyum Cuma Senyum Maka Itu Yang Terakhir Mantan Wakil Presiden Sampai Buat Kejutan Buat Bangsa Ini Netizen Boleh Kritik Pemerintah Sampai Diajari Waduh Itu Bersanya Aneh Sekali Ayo Belajar Mengkritik Pemerintah Tanpa Takut Ditangkap Polisi Saya Pertama Kali Dengar Dia Ngomong Saya Itu Mikir Maksudnya Apa Orang Ini Ngajari Rakyat Indonesia Untuk Tidak Takut Mengkritik Pemerintah Tanpa Takut Ditangkap Polisi Diajari Aneh Lihat Dan Jokowi Nggak Nanggapi Dan Enteng Saja Tetap Senyum Maka Itu Banyak Orang Berkata Coba Presiden Presiden Sebelumnya Apalagi Zaman Orde Baru Pagi Ngomongin Pemerintah Oh Makasih Ben Harus Matikan Videonya Ya Lihat Zaman Orde Baru Pagi Ngomongin Pemerintah Maaf Ini orang Umum Ngomong Malam Saja Jadi Mayat Dan Itu Betul Saudara Maka Itu Maaf Ya Ini Gangguannya Masih Ada Oke Yang Missing Care Saya Matikan Juga Videonya Supaya Nggak Terganggu Jadi Filipi 2 2 S9 Jadi bagian Kita Apa Akibatnya Apa Dampaknya Maaf ya Kita Nggak Cari Tapi Papa Yang Mengangkat Kita Demikian Tinggi Saudara Maka Hidup Kita Ini Akan Sangat Mudah Untuk Jadi Berkat Buat Siapapun Juga Serius Ayat 10 Sekarang Ayat 10 Filipi 2 Oh Ini Yang Menjadi Sasarannya Filipi 2 Ayat 10 Papa Tolong Kami Supaya Semua Kami Mulai Hari Ini Betul Hidup Dalam Kebenaran Ini Supaya Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang ada Di langit Dan Yang ada Di atas Bumi Dan Yang ada Di bawah Bumi Terjuman Yang lain Supaya Dalam Nama Yesus Setiap Lutut Bertelut Baik Yang ada Di langit Yang ada Di bumi Maupun Yang ada Di bawah Bumi Supaya Dengan Nama Yesus Itu Akan Bertelut Segala Lutut Daripada Yang di surga Yang di atas Bumi Dan yang Di bawah Bumi Maka Untuk Menghormati Yesus Ini bahasa Indonesia Sehari-hari Maka Untuk Menghormati Yesus Yang sudah Taat sampai Mati Tadi Bahkan Mati Di Keusalev Semua Makhluk Yang di surga Dan Yang di Bumi Serta Yang di Bawah Bumi Akan Menyembah Dia MLT Supaya Di dalam Nama Yesus Setiap Lutut Yang Surgawi Dan Duniawi Dan yang Di bawah Bumi Akan Bertelut Wih Luar biasa Artinya Gara-gara Saudara Dan saya Mau Taat Sampai Mati Bahkan Mati Terhina Mati Di fitna Mati Sebagai Penjahat Tingkat Tinggi Kita Mengosongkan Diri Tidak Mempan Ketika Orang Menuduh Menyinggung Menyalakan Semuanya Kita Tetap Bersyukur Dan bisa Berkata Puji Tuhan Tuhan Berkati Saudara Maka Kemenangan Itu Akan Punya Dampak Untuk Orang-orang Di Sekitar Kita Bagaimana Akhirnya Mereka Pun Akan Memuliakan Tuhan Yesus Ini Yang Tuhan Cari Yang Tuhan Tunggu Maka Itu Saudara Kalau Hari Ini Kita Makan Firman Ini Dan Firman Ini Jadi Bagian Hidup Kita Oh Percayalah Maka Firman Ini Akan Berdampak Untuk Orang-orang Di Sekitar Kita Orang-orang Itu Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Di Dalam Diri Kita Jadi Saudara Mari Kita Mulai hari ini Berlomba-lomba Rame-rame Kita Mencapai Sasaran Ini Filipi 3 Ad 10 Mengapa Paulus Bisa Berkata Kalimat Ini Ya Maaf Selama Ini Wajar Ya Kalau Kita Melihat Ada Hamba Tuhan Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Menyembuhkan Orang Kok Enak Sekali Hanya Satu Kali Tumpang Tangan Mujijat Terjadi Oh Kalau Kita Melihat Hamba Tuhan Dipakai Tuhan Luar Biasa Aduh Wajar Wajar Kita Rindu Seperti Itu Bahkan Tidak Sedikit Di Antara Kita Yang Ingin Jadi Seperti Yesus Masih Ingat Kita Sering Nyanyi Gu Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Konotasi Kita Kalau Berdoa Dengan Pujian Itu Maka Yang Kita Harapkan Aku Seperti Yesus Buat Mujijat Yang Luar Biasa Orang Lumpuh Berjalan Orang Buta Melihat Betul Orang Tuli Mendengar Hari Ini Berubah Paulus Tidak Punya Keinginan Seperti Itu Lihat Ayat Sepuluh Filipi Tiga Yang Kugehendaki Ialah Mengenal Dia Bukan Dalam Mujijat Mujijatnya Bukan Dalam Perbuatan Perbuatan Ajaib Yesus Tidak Maka Mulai Hari Ini Kalau Saudara Dan Saya Sudah Bisa Selesai Dengan Diri Kita Sendiri Maka Kita Pasti Bisa Berkata Seperti Saudara Kita Paulus Berkata Yang Kugehendaki Ialah Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persekutuan Dalam Penderitaannya Pelan-pelan Satu Mengenal Mengenal Dan Mengenal Kuasa Kebangkitannya Hebat Tapi Maksud Paulus Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengenal Kuasa Kebangkitannya Kalau Kita Tidak Bervelosip Tidak Bersekutu Tidak Bersatu Dalam Penderitaannya Karena Untuk Mencapai Kebangkitan Tuhan Yesus Harus Mengalami Penderitaan Dulu Dan Itu Belum Selesai Lihat Kalimat Berikut Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Mendengar Kata Menjadi Serupa Dengan Dia Haleluya Tapi Tunggu Dulu Serupa Dengan Yesus Dalam Apanya Pasti Sulit Berkata Amen Baca Dan Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kematianya Bukan Di Dalam Mujizat Mujizatnya Bukan Aduh Terjemahan Ayetik Kiranya Aku Dapat Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Serta Bersatu Dalam Penderitaannya Untuk Menjadi Seperti Dia Dalam Kematianya Ngeri Untuk Menjadi Seperti Yesus Dalam Kematianya Terjemahan Lama Supaya Dapat Aku Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persekutuan Di Dalam Sengsaranya Akan Menjadi Serupa Dengan Dia Di Dalam Hal Matinya BIS Satu Satunya Yang Saya Inginkan Wah Ini Terjemahan Keren Satu Satunya Yang Saya Inginkan Iyalah Supaya Saya Mengenal Kristus Dan Mengalami Kuasa Yang Menghidupkan Dia Dari Kematian Saya Ingin Turut Menderita Dengan Dia Dan Menjadi Sama Seperti Dia Dalam Hal Kematian Milt Untuk Mengenal Dia Dan Kuasa Kepangkitannya Dan Persekutuan Penderitaannya Supaya Dijadikan Serupa Dengan Kematian Wow Ini Luar Biasa Saudara Inilah Yang Tuhan Inginkan Atas Hidup Kita Mari Kita Semuanya Berlomba Lomba Mengenapi Firman Ini Terima Kasih Kebaru Seseorang Mission Care Yang Mengundang Saya Untuk Rapat Kerja Nasional Ini Supaya Di Tahun Tahun Yang Datang Saya Coba Nyalakan Videonya Lagi Supaya Di Tahun Tahun Yang Datang Tidak Ada Kesulitan Waktu Yang Habis Hanya Untuk Memeraskan Rasa Tersinggung Salah Faham Dan Sebagainya Masih Banyak Pekerjaan Tuhan Di Indonesia Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Di Yayasan Mitra Misi Ini Oke Jadi Kita Harus Menaladani Yusuf Maria Mater Teresa Dan Tuhan Yesus Selamat Rapat Kerja Nasional Untuk Mission Care Tuhan Memberkati Suara Semuanya Begitu Semua Kita Mendengar Firman Ini Mari Kita Berkeputusan Untuk Melakukan Seperti Yang Yesus Lakukan Shalom